Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum grafika lanjut Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang tekstur prosedural Sebelum kita mulai praktikum, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Oke kawan-kawan, langsung saja dibuka untuk modulnya dan disiapkan untuk visual studionya Kita langsung ke praktikum Silahkan untuk dibuka visual studionya dan membuka di modulnya Hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu yaitu pertama kita membuat suatu proyek yang dinamakan dengan nama praktikum 05 Kemudian kita setting OpenGL seperti biasa Kemudian kita mengambil file praktikum 00.c++ yang akan kita ubah menjadi praktikum 05.c++ Oke pada poin ke satu itu dimana kawan-kawan diminta untuk mendownload file tambahan di e-learning atau nanti bisa kawan-kawan download di classroom File tambahannya itu praktikum 05.adon.c++ dan praktikum 05.adon.h atau header Nah jika dua file tersebut sudah kawan-kawan download Silahkan kawan-kawan untuk menambahkan file headernya seperti yang disini Klik di header files Klik kanan add Kemudian existing item Nah seperti pada ini File praktikum 05.adon.header kita masukkan ke file project kawan-kawan Nah kemudian hal yang sama juga Di bagian source file Klik kanan Add Kemudian exciting item Terus yang praktikum 05.adon.c++ Masukkan ke folder project tersebut Kemudian di add Nah kalau sudah Kalau sudah silahkan untuk Di ikuti langkah-langkah yang di modul Seperti pada poin ketiga Kita akan menambahkan variable dan fungsi Gunanya untuk membuat noise Seperti berikut Dimana kita menggunakan atau kita mendeklarasikan GL win texture Kemudian ada void gain noise Untuk fungsi membangkitkan noise Terus ada double smooth noise Untuk menghaluskan noise Kemudian ada double turp noise Untuk memberi turbulensi pada noise Nah kalau sudah kita ke poin 4 Dimana kita akan menambahkan fungsi Ya gunanya untuk membuat tekstur prosedural Berbentuk motif kayu dengan harmonik sinus Terus kita masukkan aja Set tekstur Kopikan aja Terus disitu Nanti pada bagian perulangan Dimana double xy peroid Sampai ke bagian text data Ini kawan-kawan bisa coba otak atik Untuk menghasilkan Misalnya kayak xy peroid 5.0 Itu menghasilkan banyaknya lingkaran Terus untuk taruh turp power Itu 0.1 Untuk menghasilkan twist Kemudian untuk taruh size Untuk turbulensinya Nanti bisa di edit-edit Kemudian kalau sudah Kita ke poin kelima Dimana kita akan membuat fungsi Pada draw object Yang awal dari Glute solid cube Kubus Kita membuka Kita bongkar Atau kita Mengubah dari solid cube Kita menggunakan GL quads Dimana GL quads ini Kita akan membuat sebuah kubus Dengan sisi atas yang terbuka Nah ini Kodingannya untuk membuat sebuah kubus Dengan Atap yang terbuka Bisa kawan baca-baca Mana untuk sisi Sisi Samping kanan Terus sisi samping kiri kotak Terus sisi bawahnya Tinggal dibaca-baca saja Kemudian pada poin ke-6 Kita akan menambahkan kode Dalam fungsi init Gunanya untuk mengaktifkan tekstur Pada opengl Nah itu Kemudian pada baris ke-7 Kita akan menambahkan kode Untuk Kita akan menambahkan kode Dalam fungsi main Dimana untuk inisialisasi Glau dan Di atas fungsi Glute main loop Untuk memanggil Fungsi penarapan tekstur Kalau sudah Silahkan dijalankan programnya Nah hasilnya akan seperti ini Bisa kawan-kawan perhatikan Kalau ini kubusnya Bagian atasnya kosong ya Sehingga kita bisa melihat Isi dalam kubus tersebut Nah kalau sudah Kita akan mencoba Noise Motif noise yang berbeda Seperti pada poin ke-9 Kita akan Silahkan dimodifikasi Fungsi set tekstur Yang tadi kawan-kawan sudah buat Yang awalnya dia berbentuk Motif berbentuk kayu Kita tambahkan Seperti kodingan ini Di bagian set tekstur Nah Yang awalnya motif kayu Kita komen aja Terus Kita aktifkan Untuk yang Motif rumput Yang motif Nah kalau sudah Kita running Ya hasilnya akan seperti ini Berbeda dengan motif Yang pertama itu kayu Kalau yang ini Motifnya lebih cenderung Ke warna hijau Dan seperti rumput Oke Sekian praktikum Pertemuan ke-5 Yaitu Prosedula tekstur Apabila terdapat Banyak kekurangan Kami mohon maaf Wabillahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.